assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semuanya gimana nih kabarnya hari ini semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu amin balik lagi nih ke video sederhana aku bunda mizan masyaallah alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online kurang lebih satu minggu aku gak ada upload video rasanya tuh rindu banget sama komen-komen dari teman-teman semua gimana nih dengan teman-teman ada yang rindu gak sama diriku qr amat ya gak apa-apa pokoknya aku tuh rindu banget deh sama komen-komen dari kalian semua oke ceritanya ini aku baru aja pulang dari kondangan nah ini rumah aku tuh belum dibuka semua karena memang pagi-pagi aku ke kondangan jadi gak buka jendela sama sekali terus ini pulang dari kondangan aku langsung deh mau gak bersihin kulkas kebetulan ini kulkas tuh kemarin aku emang sengaja aku kuras terus tadi malamnya itu eh tau-taunya mati lampu gitu ya teman-teman di desaku tuh emang sering banget mati listrik kalau lagi hujan pastinya ya listrik ikut mati juga nah ini di kulkas aku ada pisang ambon ini warnanya tuh udah coklat banget nih karena ya listriknya itu dimatiin plus mati listrik juga ini aku lagi pagi-pagi lagi beres-beres kayak gini ini tuh listriknya lagi mati ya teman-teman jadi kemarin tuh kan hujan sore-sore nah sore-sore juga mati lampu malam-malamnya itu alhamdulillah pas malam larut banget itu lampunya hidup tapi pagi-paginya itu eh mati lagi gitu ya kalau di desa begini ya teman-teman resikonya itu pasti sering banget mati listrik padahal listrik di desaku tuh sangat amat berguna banget ya teman-teman apalagi para penjahit seperti kami yang ngejahit kalau suami aku lagi di rumah itu wah masya Allah pokoknya kita para penjahit itu ngeluh karena ngejahit itu menggunakan listrik cinamo dan juga harus pakai gosokan pokoknya listrik itu bermanfaat banget tapi di desa itu sering banget mati listrik makanya suami aku tuh berangkat untuk ngerantau semoga deh suami aku disana awet betah dan juga nyaman semangat pokoknya kerjanya amin ya Allah amin oke deh lanjut ini aku udah selesai bersih-bersih ini kulkas aku udah kinclong nih terus ini juga aku buang airnya sebenarnya tadi paginya itu banyak banget sampai penuh susah buat keluarin tapi karena tadinya itu udah aku buang jadi itu tinggalnya sedikit banget terus ini juga untuk rak-raknya itu untuk bagian rak yang di dalam itu yang apa ya untuk taro-taro kayak gini ya ini tuh kemarin udah aku cuci karena memang sebelum mati listrik aku tuh memang udah ada rencana pengen nguras gitu makanya ini semuanya itu udah aku cuci terus eh kebetulan banget tadi malamnya tuh mati listrik jadi ya sekalian juga kan dibersihin masya Allah alhamdulillah ini udah rapi semua udah bersih semua padahal kemarin masya Allah ini bener-bener kayak apa ya kotor banget gitu sampai aku ngelihatnya aja sumpet banget ini raknya aku susun satu persatu oh iya by the way ada gak sih jualan rak kayak gini aku tuh pengen kayak nambah satu lagi gitu ya temen-temen karena ini di dalamnya tuh masih ada longgar gitu jadi aku pengen pasang rak satu lagi tapi kalau dipasang rak satu lagi mungkin agak sempit ya temen-temen jadi ya udahlah gak apa-apa tapi kalau ada jualannya boleh ya komen-komen di kolom komentar oke lanjut ini untuk bagian di dalam udah selesai udah beres udah kinclong ini aku juga mau bersih-bersih mau beres-beres di atas kulkas nah ini di atas kulkas tuh sengaja ditaruh buku kayak gini karena apa karena kita tuh sering nge-charge di atas kulkas gitu ya temen-temen nah kalau secara langsung hp-nya itu ditaruh di atas kulkas katanya sih cepat rusak gitu ya temen-temen makanya ini diakalin sama suami aku ditaruh buku kayak gini supaya gak langsung kena kulkasnya gitu terus ini juga lanjut aku bersihin di bagian pintu nah sebenarnya aku tuh kepikiran punya rencana pengen pasang stiker di pintu kulkas ini supaya lebih menarik aja gitu terus ya milka juga request untuk warnanya itu pilih warna ungu tapi itu sih baru pikiran dan rencana aku aja stikernya aja belum aku beli semoga ya nanti aku bisa beli stiker baru amin ya amin oke deh lanjut ini aku juga mau beres-beres di atas meja kebetulan ini tuh si adek zayen lagi ikut supupu suami aku karena ini hari apa ya hari minggu ini videonya sebenarnya udah lama banget aku ambil tapi baru sumpet aku edit sekarang karena pas selesai aku ambil video itu si adek zayen besoknya imunisasi nah si adek zayen tuh pas imunisasi demam tapi gak lama ya teman-teman terus setelah si adek zayen terdemam eh si ayunya juga ikut rusul demam gitu makanya aku belum sempat buat edit dan upload video pengennya tuh upload video ya setiap hari biar pendapatannya tuh ya lumayan juga biarpun pendapatan aku sekarang tuh masih sedikit banget tapi aku tetap bersyukur karena apa karena aku punya teman-teman yang sebaik teman-teman semua yang udah mau support aku sampai saat ini makanya aku semangat buat upload video biarpun pendapatan aku tuh masih kecil banget semoga deh nanti-nantinya pendapatan aku tuh bisa lebih besar lagi dan viewers aku juga bisa nambah lagi amin ya Allah amin agar aku bisa lebih semangat lagi dan teman-teman semua yang udah support aku sampai saat ini aku ucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya kepada kalian semua yang gak bisa aku sebutkan satu persatu pokoknya semuanya aku ucapkan terima kasih banyak karena udah support aku sampai saat ini aku jadi semangat lagi buat upload video karena teman-teman semua semoga teman-teman semua dilancarkan rezekinya selalu dalam melindungi Allah dipermudah segala urusannya amin ya Allah amin oke lanjut ini aku juga mau beres-beres di atas kompor karena kebetulan ini tuh udah lumayan kotor banget dan si ada yang juga masih anteng di tempat sepupu aku sebenernya aku juga belum cuci piring sih tapi ya aku lebih senang kalau udah beres-beres kayak gini kalau rumah udah beres udah bersih hati pun ikut senang gitu baru udah nanti aku cuci piring dan lanjut buat masak ini sekitar jam 9 atau jam 10 ya karena aku kekondangannya hari ini tuh yang pengantin perempuan makanya ini pulangnya itu cepat banget sekitar jam 9 atau jam 10an gitu disini kalau pengantinnya yang perempuan biasanya kan cuman kayak apa ya ngintarin aja gitu ke tempat laki-laki kita ngelihat orang mau pergi gitu ya teman-teman aku gak paham lah bahasa Indonesia nya apa jadi kita tuh cuman ngintarin aja gitu terus kalau pengantinnya itu udah berangkat ke tempat laki-laki ya kita pulang gitu tapi perginya itu ke tempat mantin harus siang pagi-pagi banget sekitar jam 7 atau jam 8 gitu makanya aku belum sempat buat beres-beres rumah tapi kalau kita yang dari pihak mantin laki-laki biasanya sih pulang setelah makan siang di jam 12 atau jam 1 siang nah biasanya aku perginya itu di jam 9 gitu ya teman-teman ya maklum karena aku punya bayi jadi agak riwe agak repot gitu makanya aku perginya itu sekitar jam 9 atau jam 10 gak apa-apa yang terakhir yang penting masih sempat terkadang ya datangnya itu pas udah hampir mau makan gitu ya teman-teman kalau di desa itu beda banget sama di kota kalau di desa kekonangan itu pagi-pagi banget kalau di kota itu kan agak siangan gitu ya apalagi kalau hari masa-masa itu Masya Allah orang-orang tuh perginya pagi-pagi banget aku baru nuci orang udah pergi kadang-kadang ya aku dikejar-kejar waktu gitu ya terkadang kalau mau ikut masak-masak gitu ya aku gak nyuci gitu loh teman-teman karena memang harus pagi-pagi banget tapi sebenarnya sih aku cuma hadir aja ya pas hari masak-masak karena aku gak bisa bantu-bantu gitu riwe banget ngurusin anak makanya ya aku kadang-kadang tuh suka hadir aja gitu yang penting hadir gitu loh teman-teman tapi ya kalau kesiangan gak enak gitu makanya suka barengan sama orang-orang tapi kalau hari hajatan hari nikah apalagi ada organanya kayak gitu ada dangdutannya itu tuh bisa sih lumayan siang nah ini kita ngomongnya ngelantur gak sih videonya tuh beres-beres kita ngomongin soal dangdutan gak apa-apa ya teman-teman oke deh lanjut ini aku juga lagi beres-beres di dapur sederhana aku nah ini tuh tadi tuh banyak banget padi-padi yang berjatuhan karena kalau pintu kebuka ayam pasti masuk ya ayam tuh mau makan gitu ya teman-teman karena ayam tuh udah tau kalau di dapur tuh ada padi pastinya ayam tuh cocok-cocok karung padi kayak gini makanya padinya itu ya kayak berhampuran banget bukan kayak lagi sih ini emang udah berhampuran banget untuk padi-padinya ini gak aku buang aku kumpulin aja dulu ini kan lumayan banyak biasanya tuh sedikit nah kalau sedikit itu aku kasih ke bebek aja atau ayam yang ada di luar tapi karena ini lumayan banyak jadi yaudah aku taruh aja di dapur nanti biasanya bapak kalau mau kasih ayam baru udah dikasih ke ayam atau bebek gitu oke deh ini aku udah selesai beres-beres dan masya Allah alhamdulillah yang tadinya terberantakan banget sekarang udah lumayan rapi nih dan sekian dulu ya untuk video aku kali ini kita jumpa di next video aku lahiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye